Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Dua Pitu Game TV dan terima kasih telah menonton video ini. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum fisika bisa dibilang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti hukum gravitasi yang membuat sesuatu jatuh, gaya yang mempengaruhi sesuatu, kekuatan dan juga energi yang semuanya berdampak kepada bumi kita dan isinya. Lalu, apakah hukum fisika ini juga berlaku dalam game yang akhir-akhir ini terlihat seperti skenario simulasi dari kehidupan nyata dan menuju ke arah realisme, dengan kualitas grafik, fotorealistik dan juga environment meniru dunia nyata? Jawabannya iya, game juga menggunakan hukum fisika, tapi sampai tingkat apakah penggunaan hukum fisika dalam game? Nah, untuk menjawabnya, kali ini kita akan membahas seberapa pentingnya hukum fisika dalam dunia game. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe juga loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Dan juga follow sosial media kita agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar game. Oke, langsung saja kita mulai. Bisa dibilang, akhir-akhir ini penerapan hukum fisika dalam game menjadi salah satu aspek pendukung paling penting dalam pembuatan game. Dimana hukum fisika ini digunakan sebagai gimmick simulasi hukum fisika di kehidupan nyata, untuk menjadi daya tarik sebuah game. Karena game-game yang memiliki relate dengan playernya, bisa membuat player merasa ketagihan, dan dalam kasus ini hukum fisika yang ada dalam game bisa membuat player merasa sangat dekat dengan game tersebut. Sehingga para player juga dapat dengan bebas bereksperimen dengan hukum fisika yang mungkin tidak bisa dilakukannya di dunia nyata, atau bahkan melawan hukum fisika saat memainkan sebuah game. Dan hal inilah menjadikan hukum fisika sebagai daya tarik sebuah game. Bahkan ada beberapa judul game yang memanfaatkan hukum fisika sebagai dasar gameplay game mereka, sebut saja game populer Angry Birds. Penerapan hukum fisika ini bukan tanpa alasan, karena seperti yang saya bilang tadi, hukum fisika dalam game dibuat sebagai gimmick penambah daya tarik dari sebuah game, seperti meningkatkan tingkat keseruan dalam bermain, dan juga meningkatkan sisi realistik dari sebuah game. Maka dari itu penerapan hukum fisika kita bagi menjadi dua tingkatan, yaitu sebagai mimick atau parodi hukum fisika di dunia nyata untuk meningkatkan sisi keseruan dalam bermain, lalu tingkatan selanjutnya yaitu penerapan hukum fisika secara realistik, yang pastinya untuk meningkatkan sisi realistik dari sebuah game. Yang pertama kita bahas adalah hukum fisika dalam game dibuat untuk meningkatkan keseruan dalam bermain, jadi diterapkan sebagai mimick atau hanya memparodikan hukum fisika di dunia nyata. Karena dalam beberapa aspek game, hukum fisika tidak akan menyenangkan jika diterapkan secara realistik. Sebagai contoh, dalam beberapa game bergenre open world seperti Jasko series, Far Cry series, Watch Dogs series, GTA series, dan beberapa game balapan yang bukan basic simulator, tidak menggunakan hukum fisika realistik dalam game-game tadi, untuk aspek berkendara, tabrakan, dan akselerasi. Jadi coba teman-teman bayangkan jika game-game tersebut menerapkan hukum fisika realistik ke dalam game tersebut, pastinya daya tarik dari gear tadi akan hilang, karena player harus mengendarai mobil dengan handling dunia nyata yang sangat sulit dalam game berbasis open world yang lebih mementingkan kebebasan dalam bermain. Lalu di beberapa game open world juga, kita bisa dengan bebas terbang dalam arti sesungguhnya, dan bahkan hingga melawan hukum fisika yang pastinya sangat menyenangkan. Dan lagi dalam beberapa game yang memiliki pertarungan di atas kendaraan, akan kurang menyenangkan jika mendapatkan efek GeForce atau dorongan gravitasi seperti di dunia nyata. Lalu game dengan basic space juga mengabaikan bagaimana realitas ruang angkasa yang sebenarnya berlaku, guna untuk membuat game tersebut menyenangkan untuk dimainkan. Bahkan dalam game simulasi olahraga, dalam kasus ini adalah franchise made dan milik EA yang memiliki fitur acceleration burst bagi karakter untuk membuat permainan tidak membosankan. Jadi intinya selama mimik atau parodi hukum fisika dalam game ini menyenangkan, siapa yang butuh hukum fisika realistik? Tingkatan penerapan hukum fisika selanjutnya yaitu untuk mensimulasikan hukum fisika secara realistik. Berbeda dengan tingkatan sebelumnya, pada tingkatan ini beberapa aspek dalam game harus menerapkan hukum fisika secara realistik sebagai daya tarik utama untuk meningkatkan sisi realistis dari sebuah game. Sebagai contoh, beberapa animasi dalam game seperti tabrakan, destruction, efek ledakan, accident, dan efek pakaian dari karakter dibuat semirip mungkin dengan hukum fisika yang berlaku di dunia nyata, dalam aspek-aspek tadi. Contoh lainnya yaitu anak panah dalam beberapa game menggunakan mekanisme yang dibuat semirip mungkin dengan di dunia nyata yang memiliki range tertentu karena efek berat dari anak panah dan juga momentum dari tarikan panah. Hukum fisika realistik juga banyak digunakan dalam game-game berbasis simulasi. Sebagai contoh, game-game balapan yang berbasis simulasi seperti Assetto Corsa menerapkan hukum fisika realistik untuk aspek handling dan juga acceleration untuk memberikan pengalaman balapan dunia nyata kepada para player karena disitulah poin utama dari game-game berbasis simulasi yaitu untuk memberikan para player pengalaman seperti di dunia nyata. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya bagikan ke teman-teman tentang seberapa pentingnya hukum fisika dalam dunia game. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. dan sampai jumpa di video selanjutnya.